Dan aku udah jalan lumayan cukup jauh sampe 2000 koordinatan ini gak menemukan ujungnya Udah 2500 jalan 3000 koordinat ini masih sama Ada 4 diamond The real Diamond seed tergege sepanjang abad Halo guys welcome back to the channel kembali lagi bersama saya Rafli dan sesuai yang di judul Kali ini kita bakal mencoba seed diamond tak terbatas di versi 1.17 Dan ini sih udah pernah aku coba sebenernya di versi 1.16 Dan aku pengen ngeliat kalo versi 1.17 Minecraft Cave & Clip update nya Kalo misal aku nyalain sama eksperimental gameplaynya seperti apa Dan langsung aja kita bakal coba seed diamond tak terbatas di tiktok yang pernah kita coba Dan langsung aja kita bakal mulai videonya Let's go Oke jadi seednya yang aku maksud itu adalah 1669320484 Kalau misal kalian nonton videoku yang seed viral di tiktok kalian tau pasti ini seed apa dan langsung aja kita bakal langsung masuk ke dunianya Dan ini bener-bener Kalo kalian seandainya main di seed ini ya itu kalian bakal langsung auto sultan Walaupun aku gak tau batasnya itu sampe sejauh mana Intinya kalo kalian udah masukin seednya lalu kalian terspawn disini Kalian langsung aja teleport ke koordinat 1.1.1.12.678 Dan kalian langsung aja Enter dan ini dia Kita pake netvision dulu kali ya biar lebih jelas Dan aku gak bakal cobanya atau kita gak bakal nge-explora di versi yang gak use experimental gameplay ya Jadi ini kalo versi yang emang sama seperti yang aku dulu coba di video sebelumnya yang aku udah pernah coba Jadi ini belum nyalain experimental gameplaynya Jadi nanti aku bakal coba nyalain use experimental gameplaynya Cave and Cliff update part 2 nya yang udah aktifnya Dan ya kita bakal coba nanti Dan aku pengen coba dulu deh Ini bener-bener ujung ke ujung full diamond apa enggak gitu Coba ya dari sini Ini tadi aku teleport kesini dan arah belakang juga sama Arah depan disini diamond Dan kalo bisa kita jalan kesini lagi Diamond lagi Lalu kita jalan kesini lagi Diamond lagi Oke kita jalan lagi diamond lagi Coba aku bakal coba jalan super cepet Apa ada batasannya Atau emang ini gak terbatas sampe ujung Dan mungkin daripada lama Kalo misalnya kayak gini kelamaan Aku bakal coba langsung aja speed up lah ya Oke guys Aku sudah gak tau ini jalan berapa koordinat Yang pasti ini udah sangat jauh banget Aku udah seribu koordinatan Dan ini beneran kalo misalnya kalian mining disini Kalian bakal menemukan Empat diamond Empat diamond Empat diamond di copy terus Karena emang ini mapnya Bukan map Seatnya ngebug Ya menjadi kayak ke duplikat gitu Jadi ini kalian bisa lihat sendiri Kalo misalnya tadi udah aku speed up juga Tanpa aku skip Dan ini aku udah melewati Empat diamond Atau Ibat kata ini contoh Misalnya ini satu ya Ini aku udah melewatin Empat diamond itu Sekitar Mungkin udah hampir 30an Aku melewatinya Melewatin begini-begini tuh Dan ini bener-bener Di seat ini Emang adalah seat terbaik Untuk kalian kalo misalnya pengen diamond banyak ya Kalo kalian pengen cari seat MCPE yang bener-bener Iya surga diamond Ini cocok untuk kalian coba ya Tapi kalian harus jalan dulu ke koordinat yang tadi aku udah teleport Dan sekarang Yaudah Kita bakal cobain Kalo misalnya kita versi use experimental gameplay Apakah akan sama atau tidak ya Aku penasaran sama bugnya ini Apakah masih tetap ada apa enggak Kita bakal langsung aja buat baru Dengan nyalahin Cave and cleave update ya Eksperimennya kita nyalahin semua Dan seatnya masih sama seperti yang tadi 1669-320-484 Karena aku emang pengen nyobain dengan seat yang sama Hanya kan dengan Berbedanya hanya di eksperimennya doang Aku nyalahin ya Kalo yang sebelumnya itu masih versi yang Ya belum dinyalainnya Dan sekarang kita bakal cobain lagi Seat diamond TKTK2 Oke let's go Kita bakal create new world Dan coba Aku berharap ya ada lagi Ter-copy begitu Biar ya kalian tau lah Kalo misalnya ada bug seperti itu sangat menguntungkan sekali Karena Infinity diamond ya Let's go Kita bakal teleport ke koordinat yang sama juga Dan yang pasti ini bakal ada perbedaan enggak sih Aku gak tau apakah ada perbedaan apa enggak Oke masih loading Dan ini dia Kita terspawn di Kalo aku perkirakan Kita hanya Beda tempat spawn Seperti yang kayak Aku cobain Seat-seat viral versi lama Di versi sekarang Dan tempat pertama kalian ngespawn Kalian langsung menemukan Ada dua village Satu disana Satu ada disana Udah Oke Sekarang yang pengen aku coba adalah Ini dia ya Bentar Aku ada di koordinat berapa Oke Yang pengen aku coba adalah Kita teleport lagi Ke koordinat yang tadi Koordinat 1 1 1 4 kali plus Lalu 12 Dan 6 7 8 Apakah di koordinat ini Masih ada diamond Apa enggak Itu dia 1 2 3 MCP 1 17 17 Oke Night vision Apakah kita masih terspawn Di tempat yang sama Atau tidak Wah sepertinya beda guys Aku coba bakal naik atas dulu Kali ya Bentar Ini kita pastikan Kalau misalnya di atas Emang gak ada Raven yang Ngebug Berarti kemungkinan dia Beda spawn Raven ngebug Masih ada Oke guys Jadi bisa aku pastikan Di versi Masih ada Oke Oke Bisa aku pastikan Di versi Ya Dengan mengaktifkan News experimental gameplay ini Dia Raven ngebugnya ilang Kalau kalian lihat Tadi yang di sebelumnya Itu sebenarnya Atasnya adalah Raven Raven yang ngebug Bejejer Cuman untuk Keduplikatnya ini Atau terkopi bloknya Ini masih sama ya Kayak contoh Ini pohon Ini pohon Ini efek bug juga ya Ini bukan sekedar Emang pohon Berjejer begini Ini emang ada Karena bug juga Di Di sheet ini Lebih tepatnya Dan yaudah Intinya jadi Untuk di Versi experimental Nyalahnya Gak Gak ada Diamond tak terbatas Jadi Ya seperti ini Yang kalian lihat Kalau misalnya Kita mengaktifkan Use experimentnya Itu bakal Ya hilang Si Ravennya Plus sama si Diamond tak terbatasnya Hilang berarti ya Dan yaudah Kalau kalian pengen coba Silahkan intinya Untuk di Ya kalau Dalam keadaan Kalian mengaktifkan Experiment ini Dia bakal Normal sih Tengah Gak terlalu banyak Bug banget Tapi untuk Di deretan Barisan sini Dia tetap Terkopi bloknya Tapi aku gak tau Apakah ini Sampai bagian sini Ke kopi blok Iya Tapi gak Gak keseluruhan Terkopi blok loh Kayak contoh ini nih ya Kalau misalnya kalian Lihat disini Ini ada lava disini Lava sama jamur Ingetin Lava sama jamur Kalau kita jalan ke sini lagi Ada lava sama jamur Jalan ke sini lagi Ada terus 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 Ada lava lagi Lava lava Jadi untuk kalian Ngikutin barisan sini Itu bakal Ya udah Bakal ngebug terus Sampai ke ujung Ke ujung Ini lava lagi Lavanya lebih lebar lagi Disini pohon yang sama Nih kalau misalnya kalian lihat Barisan sini Pohon yang sama Disini terpotong Kalau setiap ada air Dia gak bakal ngebug ya Jadi kayak air itu Gak bakal bisa terbug Sama Di garis ini ya Gak bisa kayak Terdupikrat Gitu lah pokoknya Dan untuk kalian ikutin Jalur sini terus Ini juga sama Nah Ada ruin portal Aku penasaran Kalau misalnya Yang ikutin garis ini Akan menemukan Hal-hal aneh lagi Apa enggak ya Karena ini garis ini Adalah garis ngebug Di seat ini ya Hebat kata kayak Garis ngebugnya Di garis ini cuy Oke guys Jadi mungkin Kurang lebih kayak gini Kalau misalnya kalian Pengen coba Silahkan Dan Pokoknya Kalau kalian ikutin Garis dari yang tadi Aku mulai dari tempat teleport Kalian naik ke atas Kalau misalnya kalian Pakai versi 1.17 Plus use Experimental gameplaynya Kalian tinggal ikutin aja Garis tersebut Dia bakal Emang ngebug Begitu ya Atau kayak Iya Kalian bakal menemukan Kesamaan Di garis tersebut Karena emang Itu adalah garis bug Di seat ini ya Kalau misalnya kita jalan terus Kita lihat lagi Pasti kita bakal menemukan lagi Ada Satu Ada sesuatu yang Kembar gitu nih Contoh ya Pony ini Satu Dua Kalau kita jalan ke sini Ada lagi poni Satu Dua Satu Dua Ada lagi disini Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Terus kembar Kembar Sampai ujungnya Cuman harusnya Kalau seandainya Di garis ini Kita jalan ke depan Itu ada lagi Satu Revin Kemungkinan dia bakal ngebug Juga Jadi intinya Kalau misalnya ada Revin Yang terspawn di garis ini Harusnya dia tetap ngebug Harusnya ya Jadi Kemungkinan juga Di garis ini Pasti ada Revin Yang terspawn juga Cuman aku gak tau di korinat berapa Kalau misalnya aku jalan lurus terus Kemungkinan juga Mungkin aku bakal menemukan Revin ya Ayo dong ada Revin lagi dong Biar menemukan bug lagi Bug Diamond gitu Siapa tau kan Di bawah Revinnya ada Diamond juga gitu Atau ada Emethyst Geoch Yang terkopi-kopi blok gitu Oke guys Aku sudah jalan Sampai Ke Perbatasan laut Jadi aku gak bakal nerusin lagi Sampai sana Ya kita bisa pastikan Jadi kalau misalnya Kalian nyalain eksperimen ini Dia bakal Ya bakal terbetulin sendiri Gak ngebug seednya Jadi Ya bakal gak ada Revin Yang emang terkopi-kopi lagi Kayak yang di versi 1.17 ya Jadi emang Aku jalan sampai segini Udah Jadi cuman kayak Yaudah Cuman ada lava pool Pohon yang terkopi Cuman kayak Aku menemukan Revin Tadi satu Gak terbug gitu Cuman yang aku penasaran adalah Di Seat yang ini nih Yang pas di 1.17 Tanpa eksperimen Aku gak tau ini sejauh apa Tapi aku Ya ada yang bilang Ada yang bilang Bang itu untuk Di Diamondnya itu Dia gak Terbatas gitu Maksudnya Ada ujungnya gitu Dan aku udah jalan lumayan cukup jauh Sampai 2000 koordinatan Ini gak menemukan Ujungnya Jadi bener-bener kayak Kalau kalian mining di tempat ini tuh Kayak kalian bakal menemukan Ada ratusan diamond Bahkan Mungkin ribuan Kalau misalnya ini gak ada batasnya ya Kalau misalnya kayak begini terus Ujung ke ujung Dan ini adalah efek Di atasnya itu ada Revin yang ngebug Yang ngebugnya itu jadi terkopi-kopi Begitu Kalau yang tadi yang di versi 1.17 Dengan eksperimen Kan itu Pohonnya yang ngebug Cuman kalau untuk Di sebelum eksperimennya Di on-in Itu Yang ngebug itu adalah Di bagian revinnya Jadi revinnya sampe ujungnya Terus ada revin Sampe Mentok lah ya Oke Aku udah jalan lumayan cukup jauh Dan Kalian ngeliat Kalau tadi aku Wah Ini kah ujungnya Enggak Ini diamond Kalau kita belo ke sini Masih lanjut cuy Jadi kalau misalnya Tadi kalian ngeliat di awal Aku teleport Di koordinat 1 1 1 Plus Sama belakangnya 6.78 Kita jalan udah hampir Menyentuh 1000 koordinat lebih ya 1500 Seberapa sih Kurang lebih segitu Dan ini aku masih coba Untuk mencari ujungnya gitu Apakah ada ujungnya Apa enggak Oke Aku gak paham Sumpah ini dengan Mojang Emang aku tau Kalau Mojang ngebuat seat itu Bukan emang mereka ngebuat Emang secara random Pasti ya Seat itu Terbuatnya random Kayak Ya makanya Kalau ada ngebug-ngebug gitu Mojang mana tau kan Emang dibuat itu Random pasti Untuk seat ini Dari sistem Mojangnya gitu Dari sistem Minecraftnya Dan ini aku udah jalan Lumayan cukup jauh Masih ada diamond Diamond lagi Diamond lagi Diamond lagi Diamond lagi Aku udah menemukan Ada 4 blok diamond Kayak gini Sekitar 100 lebih kali ya Coba aja kalian kaliin 100 kali kalian nemu beginian Dikali 4 Udah 400 blok diamond Kalau kalian ambil pake fortune Udah bisa dapet 1000 diamond Dan Ini kalau misalnya kalian main SMP Ini bagus juga nih Di seat ini Jangan curang guys Dan ini juga Ampe kita menemukan Ada Mainshaft Dan kalau kalian pengen tau Kenapa ini ada Mainshaft Sampai ujung ke ujung juga Jadi setiap struktur Apapun yang terspawn Di Garis ini Dia bakal langsung Terkopi-kopi gitu ya Dan ini juga Mainshaftnya Bukan Mainshaft yang sama Sebenernya Ini adalah Mainshaft yang Terkopi gitu Atau Ya pokoknya Tersalin gitu ya Dari Seat ininya Dan kalau misalnya kita jalan Kesini lagi Terus masih diamond Cuman yang emang Permanent terkopinya itu Tersalin atau terduplikatnya itu Adalah diamondnya Udah sampai Udah 2500 Jalan 3000 koordinat Ini masih sama Ada 4 diamond The real Diamond Seat Tergege Sepanjang Abad Oke guys Aku gak tau Ini yang Yang bisa kupastikan Adalah Kalian bisa menemukan 4 blok diamond Panjang Lorong ini Itu kalian bisa menemukan Sampai 1000 lab Ya aku anggapnya Kalau kita nemu ini 1 lab lah ya Jadi kalian bisa menemukan Sampai 1000 lab Mungkin nyampe Menurutku Kalau misalnya kita jalan terus Ke sono Jadi 1000 x 4 aja Itu udah 4000 Blok Or diamond Iya Bener gak? Jadi 4000 blok or diamond Taruh Kalau misalnya 4000 1 blok ornya itu Kita pake fortune Kita dapet 3 3 x 4000 12000 diamond Capek aku ngitung ya sumpah Yaudah pokoknya sekitar segitu Dan ini aku masih jalan terus Sampai koordinat 3000 Kalian liat sendiri Kalau misalnya tadi kita mulai Star dari 678 Belakangnya sekarang Kita udah sampe 3000 Dan ya Kalian bisa liat sendiri Kalau misalnya Ini bener-bener Full diamond Seperti ini Astagfirullah Ujungnya dimana? Aku hanya ingin mencari ujungnya Yaudah Kita bakal liat ke atasnya ya Kalau misalnya kalian mungkin ada yang belum nonton videoku Yang di versi lama itu Nah ini dia Yang ku maksud adalah Untuk bagian atasnya itu Yang ngebug Kalau tadi kalian ngeliat yang pas di versi Use experimental Gameplaynya aktif Itu di bagian atas adalah Pohon Yang terbug Kalau untuk di Ya versi yang sebelumnya ini Dia adalah Ravine yang terus Terbug-bug Dan kebetulan aja Karena emang di bawah Ravine Ada diamond Makanya emang keberuntungan juga Untuk kalian yang menemukan city ini Atau mencoba city ini Ya bisa Menikmati Diamond yang terkopi Kopi 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 Dan yaudah Mungkin kayaknya untuk video kalian Segini aja Karena kalau misalnya aku nyari ujungnya Itu kemungkinan Sampai koordinat 10 ribu Juga gak bakal nemu-nemu Ujungnya kali ya Kemungkinan Oke Mungkin kayaknya untuk video kalian Segini aja Thank you banget Yang udah nonton Dan kalau misalnya kalian Pengen cobain Sita silahkan Sekali lagi Untuk kalian yang emang Pemalas dalam mencari diamond Di versi 1.17 Yang tanpa use Experimental gameplay Kalian wajib Menggunakan sit-in ya Daripada kalian Men-download X-ray Atau Toolbox Atau apapun itu Mengingin kalian main Murni Ya Tapi mengandalkan bug juga sih Dibilang murni juga Enggak ya Jadi intinya Kalau kalian pengen Cari Atau mencoba sit Diamond Infinity Diamond Atau diamond tan terbatas Intinya kalian bisa cobain sit ini Dan ya udah Untuk video kalian Segini aja Thank you banget Yang udah nonton Kalau gitu Lupa tinggalkan like Comment, share Dan subscribe Kalau gitu Jangan lupa Cepul Lalu ya Dan see you next time Bye-bye